Jumpa kembali dengan saya Rona Bin Ham. Di video ini, saya akan berbagi template untuk Anda. Template yang akan saya bagikan kepada Anda ini bertema estetik. Dan karena ini template ya, jadi untuk gambar, tulisan, nanti bisa Anda edit sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya akan tunjukkan juga cara mengeditnya. Untuk link download sudah saya sertakan di deskripsi. Namun untuk membukanya, nanti Anda perlu password dan passwordnya akan saya tunjukkan di video ini. Baik, sekarang saya akan langsung tunjukkan cara menggunakan templatenya. Sebelum Anda membuka template, silakan Anda install dulu font yang digunakan. Di template ini, saya menggunakan dua font. Yang pertama adalah Lobster 2, yang kedua Nonito. Silakan nanti fontnya di-download lalu di-install. Di-download melalui Google Font. Ketikkan saja Lobster 2, kemudian Nonito, setelah itu di-install. Setelah Anda install fontnya, silakan buka template. Atau Anda copy dulu templatenya, kemudian Anda edit di template yang Anda copy. Pertama saya tunjukkan dulu, cara mengedit foto. Untuk mengedit foto, seperti di template yang saya bagikan di video saya yang sebelumnya, mengeditnya sangat gampang. Anda tinggal klik kanan, change picture from a file. Masukkan gambar dari komputer atau laptop Anda. Contohnya seperti ini. Kemudian klik insert. Secara otomatis, foto baru atau gambar baru akan masuk dan bentuknya langsung menyesuaikan. Anda bisa mengatur penempatan objeknya. Klik pada foto, picture format, crop. Lalu Anda atur seperti ini. Kemudian saya akan tunjukkan cara mengedit foto yang di slide 2. Caranya sama ya. Namun karena di sini backgroundnya transparan, usahakan ganti fotonya dengan foto dengan background yang transparan. Contohnya seperti ini. Diklik lalu insert. Secara otomatis nanti fotonya akan masuk, silakan diatur, disesuaikan. Untuk foto yang lain, cara editnya sama. Kemudian saya akan tunjukkan cara mengedit icon. Nah di sini juga ada icon. Cara gantinya, klik pada icon. Kemudian klik kanan, change picture from a file. Masukkan icon dari komputer atau laptop Anda. Contoh, saya masukkan icon format PNG warna hitam ya. Klik insert. Agar warnanya berubah jadi putih, klik kanan, format picture. Kemudian klik di bagian picture. Lalu picture correction. Dan nesnya Anda ubah jadi 100%. Sehingga warnanya jadi putih. Kemudian di sini, kita juga bisa memasukkan icon dari PowerPoint itu sendiri. Jika PowerPoint Anda support. Misal Anda menggunakan PowerPoint 365 atau 2019. Anda bisa mengganti icon di template dengan icon yang disediakan PowerPoint. Caranya klik kanan, change picture. Lalu klik from icons. Anda bisa cari icon berdasarkan kata kunci. Anda ketikkan kata kuncinya. Misal seperti ini. Lalu pilih icon yang akan Anda gunakan. Diklik, lalu klik insert. Otomatis iconnya terganti ya. Kalau Anda ingin mengubah warnanya, klik graphic format, graphic fill. Lalu silakan ganti. Warnanya sesuai dengan kebutuhan Anda. Lalu cara mengganti tulisan. Kalau untuk mengganti tulisan, Anda bisa langsung klik pada tulisannya ya. Anda klik, kemudian Anda ganti. Untuk mengganti tulisan tidaklah sulit. Jadi, saya tidak akan tunjukkan detailnya. Kemudian cara mengganti warna. Untuk mengganti warna, Anda bisa memanfaatkan tema warna. Jadi, dengan sekali klik, semua warna pada saat akan terganti. Caranya klik design. Color. Kemudian pilih tema warna yang disediakan oleh Office. Anda klik seperti ini. Secara otomatis di semua slide, warnanya terganti. Kita coba warna yang lain. Paper misalnya. Anda perhatikan ya. Semua warnanya terganti. Kita coba yang lain lagi. Yang ini misalnya. Semua warnanya terganti. Itu untuk cara ganti warna. Di awal tadi, saya sampaikan untuk membuka file download. Anda memerlukan password. Dan passwordnya adalah gratis 987. Gratis 987. Gratisnya huruf kecil semua. Kemudian 987. Angka tanpa spasi. Itu passwordnya. Dan karena ini template, maka Anda bisa gunakan template ini untuk berbagai macam presentasi Anda. Jadi, tidak terbatas hanya pada satu presentasi. Karena yang namanya template, itu dibuat memang untuk di-edit. Jadi, silakan di-edit gambarnya, sesuaikan dengan konten. Jadi, gambar, packet to photo maupun icon, gunakan yang sesuai konten. Yang relevan. Jadi, tidak asal gambar dimasukkan. Dan kalau Anda ingin mencari gambar, ada beberapa situs bisa Anda manfaatkan ya. Di antaranya ada pexels.com, pixabye.com, kemudian ada unsplash.com. Itu adalah beberapa sumber daya untuk mendapatkan gambar foto. Dan yang terpenting ketika Anda mencari gambar, gunakanlah kata kunci yang tepat. Saya kasih contoh. Misal, Anda ingin mencari gambar, kita buka salah satu situs, misalnya unsplash.com ya. Jika situsnya sudah terbuka, Anda gunakan kolom pencarian untuk mencari gambar yang Anda inginkan. Misal, Anda ingin mencari gambar yang berhubungan dengan waktu, Anda bisa ketikkan seperti ini. Kemudian, enter. Selanjutnya, Anda bisa atur orientasinya. Anda bisa filter berdasarkan bentuk foto yang Anda inginkan. Misal, Anda ingin mencari foto yang landscape, maka Anda klik di bagian landscape. Maka secara otomatis nanti gambar-gambar yang berhubungan dengan kata kunci yang Anda masukkan akan ditampilkan. Anda bisa juga klik di bagian sini ya. Sehingga lebih banyak gambar bisa ditampilkan. Misal, Anda sudah temukan gambar yang Anda inginkan, Anda klik saja. Kemudian di bagian pocok, download free, Anda klik. Kemudian pilih ukurannya. Di sini saran saya pilih ukuran medium. Gambarnya sudah terdownload. Selanjutnya tinggal nanti Anda gunakan untuk desain Anda. Baik, itu tadi adalah cara penggunaan atau cara edit template-nya. Mudah-mudahan template yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka dengan konten ini, Anda boleh like, Anda boleh komen, Anda boleh share ke teman-teman Anda. Dan Anda juga boleh klik tombol subscribe, supaya jika saya update video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang lainnya.